Well, welcome to Kabet Art Channel Hai hai guys Yuk kita mewarnai gambar pemandangan pantai Pertama-tama kita buat garis seperti ini dulu ya guys Dari orang tua ke kuning tua ke kuning muda Lalu awan-awannya menggunakan warna biru ya guys Lalu kita warnai awannya dengan warna biru ya guys Di pinggir-pinggir awannya seperti ini Lalu kita gradasikan awannya dengan biru yang lebih muda ya guys Seperti ini Setelah awannya selesai kita taruh biru muda dikit-dikit di bawah awannya ya guys Lalu kita campurkan awannya dengan warna putih Dan bawah-bawah awannya dengan warna putih juga ya guys Seperti ini Setelah itu kita warnai garis pertama atas dengan warna orange muda ya guys Lalu kita warnai garis kedua dengan warna kuning tua ya guys Lalu kita gradasikan dengan warna kuning muda ya guys Dan sisakan sedikit di atas awannya untuk warna putih-putihnya ya guys Lalu untuk warna daun kelapanya kita gunakan hijau yang paling tua Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita gradasikan dengan warna hijau yang lebih muda Untuk warna kulit orangnya Aku menggunakan warna krem tua dan krem muda ya Untuk batang pohon kelapanya aku menggunakan warna coklat tua dan hijau army Untuk kelapanya disini aku hanya menggunakan warna hijau muda ya guys Terima kasih telah menonton! Untuk warna krem tua dan krem muda ya guys Untuk warna kepitingnya aku hanya menggunakan warna merah saja ya Untuk warna kaos orangnya Untuk warna kaos orangnya di pinggir-pinggirnya aku menggunakan hijau muda lalu digradasikan dengan warna kuning dan roknya warna pink muda dengan pink yang lebih muda ya guys Untuk anak lalu untuk anak laki-laki aku menggunakan warna ungu yang lebih muda Lalu garis-garisnya ungu tua dan celananya gradasi abu-abu dan kuning ya guys Untuk warna lautnya kalian bisa membuat garis seperti ini ya guys Dari biru yang muda, biru yang lebih muda lalu ke biru yang paling muda Garis pertama warnai dengan biru yang paling tua ya guys Lalu untuk garis yang kedua warnai dengan biru yang lebih muda Dan untuk garis yang ketiga warnai dengan biru yang lebih muda lagi ya guys Dan untuk sisanya kita bisa menggunakan warna biru yang paling muda Untuk mewarnai pasirnya kita buat setengah lingkaran dengan coklat tua ya guys Lalu diwarnai seperti ini Lalu kita buat setengah lingkaran kedua dengan warna coklat yang lebih muda Sisanya kita warnai dengan warna coklat yang paling muda Yuk 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 kita mulai Mewarnai rambutnya ya guys Dan jangan lupa kucirannya juga diwarnain ya Oh iya kalau kalian kesulitan mewarnai rambut perempuan yang dikucir pakai pensil warna hitam juga gak apa-apa ya Setelah itu kita tebalkan semua pinggiran gambar dengan menggunakan pensil kaca yang berwarna hitam Agar hasilnya terlihat lebih ngejreng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!